Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Anto Kusmianto, di channel saya, Eker of Voice, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kembali tutorial bagaimana cara bernyanyi rock ya, teman-teman. Baiklah, untuk teman-teman, saksikan videonya sampai selesai, agar teknik ini mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, ini adalah request dari banyak teman-teman subscriber kita ya. Bang, bagaimana cara berpindah dari musik, dari musik lagi, bagaimana cara berpindah dari suara asli kita menuju ke suara rocknya itu? Kalau dibilang ya, ini adalah jembatan ya, teman-teman. Jembatan dari suara asli kita menuju ke suara rock ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa mengaplikasikan suara rocknya, bisa di cek di video-video saya sebelumnya. Nah, di sana ada banyak video menjelaskan bagaimana tahap dan teknik awal agar bisa mendapatkan suara rock ini ya, teman-teman. Nah, untuk kali ini, saya akan menjelaskan kembali dengan mudah ya, teman-teman. Karena saya tidak mengajarkan secara teori atau apa ya, teman-teman. Karena untuk musik rock itu, kadang untuk dijelaskan itu susah ya, teman-teman, secara teori ya. Baiklah, kita langsung ke praktiknya saja. Untuk perpindahan suara kita yang asli menuju ke suara rocknya itu, sangat mudah, teman-teman. Itu hanya menggabungkan dua suara saja. Tapi, tekniknya hanya di pengambilan nafas di awal ya, teman-teman. Nah, begini, teman-teman. Bernyanyi itu biasa ya, teman-teman. Kalian mengambil nafas, simpan di area perut. Nah, setelah itu, kalian alirkan dan tahan di daerah tenggorokan ya. Nah, untuk suara asli kita kan, misalnya bernyanyi seperti ini. Sweet darling time. Nah, untuk suara rocknya, untuk teman-teman yang bisa. Sweet darling time. Nah, itu hanya menggabungkan ya, kita contohkan teman-teman. Tapi, jangan kelihatan kita berpindah ya. Mengambil nafasnya itu ketika di awal, kalian sebelum mau berpindah dari suara asli ke suara rock ya. Nah, kita sekarang mau berpindah. Nah, itu hanya menggabungkan antara suara kita dengan suara yang rock itu ya, teman-teman. Nah, untuk suara biasanya juga, kalian harus mengaplikasikan teknik seperti mau mengambil suara rock ya, teman-teman. Biasa dengan pola huruf O dan agak sedikit dibuka dan lidah kalian di bawah ya. Ini pola huruf O yang saya berikan ya. Yang selalu di daerah sini nih, di daerah pita suara kalian harus... Nah, seperti itu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, bagaimana? Ini tekniknya hanya menggabungkan di antara dua suara yang sudah saya jelaskan ya. Cara bernyanyi yang kalian biasa dengan suara rock yang kalian sudah kuasai. Ya, tapi cara berpindahnya itu agar kita bisa menyamarkan ya, agar tidak terlalu terdengar ya, teman-teman. Nah, saya akan contohkan sekali lagi. Nah, ketika kalian mau berpindah, itu langsung kalian harus sudah persiapkan suara yang keduanya itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin untuk tutorial kali ini sampai disini dulu ya, teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa dan terus belajar ya. Jangan menyerah, itu pasti tekniknya berhasil ya, teman-teman. Karena saya belajar juga seperti itu ya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan ya dalam penjelasan ini, teman-teman. Baiklah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan teman-teman bisa bagikan videonya ke teman-teman sesama penyuka musik rock juga ya, teman-teman. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.